Untuk mengetahui perdagangan di pasar uang, kita menuju ke Diling Rumbang Mandiri bersama Anggita Wulandewi dan Juru Kamera Irham Andri Arci. Anggita, bagaimana kondisi pasar uang pada perdagangan hingga akhir pekan ini? Ya Eliza, setelah rupiah sempat dibuka menguat terhadap US Dollar di mana pagi tadi menguat, dan untuk pada pukul 15.00 tadi, 1 US Dollar sempat menyentuh di angka 14.037 rupiah. Dan itu membahas bagaimana kondisi pergerakan rupiah saat ini, lalu sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Saat ini saya sudah bersama dengan Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri. Ya Pak Andri, bagaimana pergerakan rupiah terhadap hari ini setelah tadi pagi sempat dibuka menguat, apakah masih akan melanjutkan penguatannya hingga di penutupan perdagangan? Kalau sekarang rupiahnya di 14.395, jadi memang 14.035 maksud saya, itu tetap menguat sih rupiahnya. Jadi kalau kita lihat misalnya dibandingkan per openingnya tadi, ya masih relatif stabil di angka segini. Lalu sejauh apa dampak penurunan cadangan devisa rupiah terhadap rupiah, di mana kita tahu, rilis data menunjukkan bahwa cadangan devisa ini turun tipis, yaitu ke angka 126,6 miliar USD turun tipis dibandingkan pada akhir Oktober lalu. Bagaimana dampaknya ke pergerakan rupiah? Apakah nanti mungkin akan ada potensi pelemahan dengan adanya penurunan cadangan devisa ini? Kalau saya lihat sih, kalau penurunan cadangan devisa yang tadi dirilis, ya tidak banyak berpengaruh kepada pergerakan rupiah kita. Jadi rupiah memang kalau faktor yang sekarang ini memang lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dari luar, dari global. Artinya masih bisa dikatakan saat ini penggerak utama adalah damai dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Ada dua faktor sebenarnya ya. Kalau kita lihat kan memang karena ada lagi-lagi sentimen dari perang dagangnya lagi positif sekarang ya. Yang kedua memang rilis data dari Amerika Serikat kan sekarang juga lagi yang kurang baik ya. Jadi memang ada potensi tetap capital flows-nya coming to Indonesia gitu ya. Jadi datang ke emerging markets itu tetap ada gitu. Nah ini yang akan mendorong memang pergerakan emerging market currencies dibandingkan dengan USD-nya gitu. Nah Indonesia adalah salah satunya gitu. Berarti rupiah untuk saat, maksud kami, dolar saat ini masih tertekan. Nah dengan adanya rilis data yang kurang seperti harapan pasar, salah satunya adalah tingkat pengangguran yang diperkirakan nantinya masih akan bertahan di angka 3,6 persen. Ini Anda memprediksikan pergerakan rupiah terhadap mata uang USD hingga akhir tahun akan berada di rentang berapa? Kalau saya melihat dengan kondisi yang sekarang memang rupiah mestinya tidak bergerak jauh ya volatilitasnya. Jadi memang masih di kisaran dengan yang saat ini. Jadi artinya memang jadi relatif lebih kuat dibandingkan proyeksi akhir tahun kita yang masih di kisaran 14.200 sampai 14.300 gitu. Jadi mungkin rupiah bergerak di antara 14.000 sampai 14.200 sih oke gitu. Sentimen yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar menjelang tutup tahun ini apa saja Pak? Kalau kita lihat sentimennya justru kalau yang domestik ini memang masih cukup positif nih kalau yang Desember. Yang pertama kita tinggal menunggu satu kali lagi keluar data inflasi misalnya ya. Kalau kita lihat dengan pergerakan inflasi yang sampai dengan November kemarin misalnya inflasi sampai dengan akhir tahun ini cukup baik nih buat Indonesia. Yaitu mungkin bisa di 3 persen atau sedikit di bawah 3 persen gitu. Jauh lebih baik daripada proyeksi kami 3,2-3,4 persen tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang sentimen dari apakah The Fed masih akan nanti memangkas suku bunga acuannya lagi gitu. Kalau misalnya memang keluar bahwa The Fed mengikuti dengan market konsensus ya misalnya ada kemungkinan cut lagi. Ini akan sangat memberikan positif sentimen buat emerging markets. Kalau terhadap USD itu rupiah masih menguat bagaimana terhadap posisi rupiah terhadap mata uang Asia seperti yen dan juga yuan saat ini? Apakah juga beriringan menguat? Kalau kita lihat dengan kondisi stabilitas yang seperti sekarang ini memang pergerakannya nggak beda jauh. Saya rasa itu. Baik. Nah untuk perkembangan perdagangan obligasi sendiri bagaimana Pak? Nah dengan kalau misalnya stabil marketnya seperti ini terus ada datang dengan sentimen. Ini kita bicara dengan satu bulan ini terus juga nanti awal tahun ya. Kalau misalnya memang ada sentimen akan pemangkasan suku bunga. Memang ada potensi bahwa bond yieldnya kita itu akan memang lebih turun lagi misalnya seperti itu. Kita sendiri sih memang forecastnya sejauh ini di 7% untuk 10 year di tahun 2020-nya. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Andri. Ya Elisa demikian wancara kami dengan Chief Economist Bank Mandiri Andri Asmoro terkait dengan pergerakan rupiah di mana rupiah masih dipredisikan akan menguat. Jika memang kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok akan berhasil ditekan pada tahun ini. Untuk saat ini kembali ke Anda di studio Elisa. Baik. Terima kasih. Anggita Ulang Dewi dan Juru Kamera Irham Andri Aji melaporkan langsung dari Diling Room Bank Mandiri.